PEMBICARA 1 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 Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Tentang Israel, roh nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 4 September tahun 1913, paragraf 11 yang berbunyi, Israel memang punya alasan untuk bersuka cita. Negeri yang Tuhan berikan kepada mereka adalah negeri yang berlimpah, susu, dan madu. Dan tidak hanya susu dan madu, tetapi hujan juga. Sebab pada waktu bangsa Israel mengembara di Padanggurun, mereka mengalami kekurangan hujan. Tuhan menyatakan dalam Prophets and Kings halaman 77, paragraf 5 yang berbunyi, Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya adalah negeri yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah dan meminum air hujan dari sorga. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu senantiasa mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Di negeri perjanjian, Israel mendapat curah hujan yang berlimpah, yang berasal dari Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan, ulangan 8 ayat 7-10 yang berbunyi, Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Inilah belas kasih Allah yang berlimpah bagi umatnya. Disediakan bagi umat-umatnya. Tetapi ada syaratnya. Ulangan 8 ayat 6 menyatakan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan dia. Syaratnya adalah penurutan. Karenanya, sehubungan dengan hal ini, roh nubuat juga berkata dalam Prophets and Kings halaman 135 paragraf 4. Perjanjian akan adanya hujan yang limpah diberikan atas syarat penurutan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh Tuhan telah berkata, mendengarkan perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, di zaman Raja Daud, raja dan bangsa menuruti akan perintah Allah dan mengasihnya. Itu sebabnya mereka menerima belas kasih Allah dengan limpah dan bersuka cita. Mereka menyanyi memuji Allah. Tetapi di zaman Raja Ahab, mereka meninggalkan Allah dan menyembah Baal. Akibatnya hujan tidak turun tiga setengah tahun, dan terjadilah kekeringan serta kelaparan. Karenanya penting sekali untuk menurut kepada Allah Bapak dan melakukan kehendaknya, serta lebih banyak memuji Allah oleh karena belas kasihannya kepada kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan dalam A Call to Stand Apart, halaman 28 paragraf 2 yang berbunyi, kita terus-menerus menerima belas kasihan Allah, namun betapa sedikitnya rasa syukur yang kita ungkapkan, betapa sedikitnya kita memuji dia atas apa yang telah dia lakukan bagi kita. Karenanya sutraku dalam Tuhan. Biarlah Masmur 65, ayat 6 sampai 14, yang adalah nyanyian bangsa Israel kepada Allah di zaman Raja Daud, memuji oleh karena belas kasihan yang Allah berikan kepada mereka, menjadi nyanyian kita. sebab kepada Allah Bapak lah kita bergantung, dan dia mengharuniakan belas kasihnya melalui anaknya dengan berlimpah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Kami setiap hari secara terus-menerus menerima belas kasihmu. Kebutuhan kami sehari-hari, berkat-berkat yang berlimpah yang kau karuniakan, Namun sedikit sekali kami menyatakan pujian kami kepada engkau, ucapan rasa syukur dan nyanyian oleh karena kasihmu yang berlimpah bagi kami. Karenanya sebagaimana bangsa Israel di zaman Raja Daud, kami pun kiranya bernyanyi, memuji engkau ya Bapak oleh karena besar kasihmu kepada kami, berkatmu berlimpah yang kau karuniakan melalui anakmu bagi masing-masing kami. Dan terlebih lagi, kami perlu akan kehadiran Kristus dalam hati kami oleh kehadiran rohnya, sebab itulah wujud dari belas kasihmu yang tertinggi bagi hidup kami, hingga pada akhirnya dia datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.